Liga Mahasiswa musim 2013-2014 sudah dimulai dengan cabang bola basket lebih dulu bergulir. Berangkat dari kesuksesan musim lalu, Liga Mahasiswa tetap pada tujuan utama untuk menjembatani pendidikan dan olahraga. Seperti apa konsep penyelenggaraan Liga Mahasiswa musim ini? Langsung saja kita bahas bersama dengan CEO Liga Mahasiswa Rian Gozali. Terima kasih Pak Rian telah bergabung bersama kami. Pak Rian mungkin Anda bisa menjelaskan ini dasar pemikiran Anda untuk menyelenggarakan Liga Mahasiswa ini apa? Jadi sebenarnya kita tidak menciptakan sesuatu dari, apa namanya, from thin air gitu ya. Kebetulan saya di Amerika cukup beruntung mendapatkan BHS untuk S2 di sports management. Saya cepat kerja sekian lama di dunia olahraga di Amerika. Dan salah satu yang saya kerjakan adalah NCAA di Amerika, yaitu National Collegiate Athletic Association. Di mana Amerika itu sebuah badan olahraga yang mengatur olahraga di level mahasiswa untuk semua cabang. Jadi saya melihat itu merupakan salah satu alasan kenapa Amerika bisa terus-terusan regenerasi atlet yang begitu baik. Karena dengan ada NCAA, mereka benar-benar menghargai atlet. Dan bisa langsung masuk NBA kan itu nanti ujung. Itu di draft, iya bisa ke draft. Tapi yang paling penting menurut saya ialah konsep di mana kalau di Indonesia sekarang, kulturnya itu setelah SMA, mereka harus memilih apakah mereka menjadi atlet, profesional, apakah mereka menjadi profesional di bidang lain. Dan masalahnya kalau gitu caranya, itu terlalu risk kan. Dalam arti contoh, kalau misalnya dari SMA, harus menjadi pemain basket pro. Kira-kira mungkin kalau stasisik bilang 95% itu gagal. Nah kalau gagal, anak itu cuma punya ijazah SMA. Untuk zaman sekarang, ijazah SMA itu bisa berbuat apa. Nah anak itu akan menjadi role model, menjadi contoh. Sorry bukan role model, malah jadi contoh yang buruk. Karena contoh misalnya, oh tau gak anak Pak Egan gitu. Dulu dari dulu tuh jago banget pengen basket tuh. Sekarang liat dia ngapain. Karena itu mungkin akademiknya tidak terlalu sebagus dengan sportnya. Ini kan yang mungkin akan diterapkan di Liga Mahasiswa. Karena kan ada konsep student athlete. Ini yang disebut dengan Anda tadi ya. Iya, jadi di Liga kita seperti di NC, kita ada minimum IPK yang harus kita lakukan. Yaitu 2,0, itu rendah sebenarnya. Tapi kehidupan sebagai atlet dan sebagai pelajar juga agak berat ya kalau di balance. Jadi ya mungkin 2,0 pas lah. Dan juga mereka harus bisa membuktikan keabsahan mereka. Mereka harus juga melakukan yang namanya social responsibility. Jadi tetap gak boleh bolos kuliah gitu ya? Gak boleh bolos kuliah. Oke, oke. Dan kemudian ini ada tiga pilar Liga Mahasiswa. Ini apa saja mungkin Pak Arian bisa dijelaskan? Iya, jadi secara atletik ada pilar pertama yaitu pemfilteran talent secara atletik yang tadi saya bilang. Itu akan terjadi dengan adanya Liga Mahasiswa kita membuat di mana kita hanya menerima satu tim per gender per sport dari satu universitas. Jadi gak ada per fakultas. Jadi kita bener-bener mau talent pool yang terbaik dari yang terbaik di kampus itu. Jadi tidak hanya ekonomi atau hukum atau apa. Tapi bener-bener mewakili satu alma mater. Yang kedua ialah secara akademik yang tadi saya bilang ada IPK minimum yang kita terapkan. Dan yang ketiga adalah social responsibility. Di mana mereka semua pemain, pelatih, manajer harus berbakti sosial selama 6 jam. Karena kita ingin mengajarkan karakter yang baik juga penting. Jadi bukan hanya fisik, bukan hanya otak. Mereka juga harus berbakti sosial. Oke. Pak Arian saya juga tertarik dengan kompetisi lain. Selain basket, tadi kita sudah menyingkung sedikit. Ini ada tentang bulu tangkis. Bulu tangkis juga diikutkan di sini. Dan saya juga tertarik dengan ada memperkenalkan nomor triples. Nah ini seperti apa Pak Arian? Mungkin Anda bisa jelaskan. Ya. Jadi ceritanya itu sebenarnya saya dapat ide ini juga dari apa namanya salah satu orang dari PBSI. Pak Bambang Rudianto. Kemudian dia bidang luar negeri. Teman baik juga. Dia bilang di bulu tangkis waktu itu sempat ada stagnasi. Jadi rasanya ah olahraga begitu-begitu saja. Dan kalau kita bulu tangkis kan bukan konteks sport ya. Jadi ada pembatas net, gentleman sport gitu. Jadi ya ada batas-batasnya yang nggak bisa seperti bola, ada tackle, ada apa gitu ya. Wah ini mesti some innovation dia bilang gitu. Oke. Apa ya kira-kira? Ternyata di Cina, di Korea, di Indonesia juga. Untuk tim-tim pronya, tim nasional. Itu latihan itu pakai triples. Dan triples itu benar-benar mengasah reaksi, mengasah teknik. Benar-benar sampai dasar. Dan kecepatan permainan sangat cepat. Jadi itu benar-benar seru sekali. Terus kita pikir kenapa ini nggak jadi sebuah cabang ya. Karena di TV menurut saya itu malah lebih menarik lagi. Karena benar-benar tech talk, tech talk itu cepat sekali. Jadi kita coba itu untuk triples. Tapi untuk badminton sendiri, kita merupakan cabang baru ya. Belum ada level mahasiswa pertandingan seperti ini. Jadi kita berusaha mempionir dan kita akan terus berkembang berdaerah untuk cabang badminton ini juga. Oke. Kita kembali lagi ke bahas kita tadi Pak Hian. Ini sistem kompetisinya kan dibagi per conference. Mungkin Anda bisa jelaskan sedikit. Dalam kompetisi basketnya nanti seperti apa ini conference-nya? Jadi sebenarnya sih conference artinya daerah. Region lah sebenarnya. Cuman saya kelamaan di Amerika mereka sebutnya conference. Jadi ya... Jadi lebih fasil menggunakan conference gitu ya. Potato-potato gitu kan. Jadi intinya region. Jadi saya ada Prima Greater Jakarta Conference. Ada BliBi.com West Java Conference. Ada Kasku Central Java DIA Conference. Dan ada McDonald East Java Conference. Jadi... Dan satu lagi Nusantara Conference. Jadi tim-tim dari siap daerah harus kualifikasi dulu. Ini bukan satu minggu beres, turnamen. Enggak. Kita liga. Benar-benar siap minggu itu ketemu. Dua minggu sekali lah perdaerah gitu. Nanti ada playoff daerah. Jadi kebetulan Jakarta... Seperti layaknya NBA gitu ya jadinya. Oke. Jadi nanti ada top 4, 4, 5 tim tergantung dengan jatahnya masing-masing. Akan lolos ke nasional. Di nasional nanti dikumpulkan semua di satu tempat. Tahun lalu kebetulan kita perdana di Jakarta Grand Final. Setahun ini kita di Yogyakarta. Terus nanti akan muter gitu. Lalu tahun ini ada 30 tim. Putra dan Putri dari seluruh Indonesia yang terbaik. Ngumpul semua di Yogyakarta. Jadi nanti puncaknya di Yogyakarta ya Pak Aryan. Untuk bahas ya. Oke. Tapi kemudian ini bagaimana dengan antusiasme dari para peserta sejauh ini? Ini kan skalanya nasional. Iya. Bagaimana meningkatkannya juga? Mungkin Pak Aryan bisa cerita. Mungkin indikator yang menarik adalah peserta. Jumlah peserta. Jumlah tim tahun lalu. Untuk Jawa dan luar Jawa. Seluruh Indonesia itu adalah 81 tim. Untuk tahun ini. Untuk Jawanya sendiri saja sudah ada 97 tim. Luar Jawa kita ekspek mungkin... Tentu untuk Jawa sendiri. Untuk Jawa sendiri. Untuk Jawa sendiri. Jadi banyak sekali. Oke. Dari jumlah penonton dibanding tahun lalu kita bisa bilang on average kita sudah naik 300%. Jadi antusiasme itu makin banyak makin punya juga tim-tim kampus punya rasa memiliki. Jadi mereka lebih secara agresif, lebih secara gerilya juga mempromosikan tim-tim mereka. Ayo dukung almamater kita. Please ada yang datang ke kelas-kelas minta waktu. Pak tim kita, saya mau minta izin waktu untuk presentasikan tim kita. Misalnya UPH gitu. Kita akan bertanding melawan perbanas. Tim yang kuat gitu. Mohon dukungan kalian datang. Kita ada tiket. Jadi mereka sudah mulai bergerak dengan sendiri. Baik. Pak Aryan ini kalau kita berbicara mengenai kedepannya nanti. Visi Anda nanti melihat Liga Mahasiswa ini nanti seperti apa sih? Intinya yang tadi saya bilang. Seperti NCEE dan secepat mungkin, sebisa mungkin kita ingin benar-benar nasional. Jadi kebetulan Liga Mahasiswa itu 100% private. Kita sama sekali tidak mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Jadi kita harus berkreatif lah untuk mendapatkan dana dari tempat-tempat lain. Jadi begitu saya ada dana dan cukup, saya akan buka Sumatera Conference. Saya akan buka Kalimantan Conference. Peran dari pemerintah apa yang diharapkan mungkin dari Pak Aryan? Kan ini sekarang masih 100% private tadi. Bagaimana peran pemerintah bisa membantu? Mereka sih membantu dalam bentuk setiap PP ya. Jadi PB Perbasi, ada PBSI, ada PRSI untuk Renang, ada PGI untuk Golof. Dari perangkat pertandingan mereka mengirimkan wasit-wasit juga gitu. Jadi kita memperkerjakan dari mereka dan juga dari peraturan kita dibantu. Dari sisi pertandingan mereka membantu gitu. Tapi saya juga mengerti ada banyak kendala. Ya udah kita mesti dengan secara kreatif harus survive, harus bisa expand. Ya itu dari sponsor. Oke, tapi apa Pak Aryan mengharapkan nanti suatu saat nanti Liga Mahasiswa ini bisa lebih nasional, lebih didukung dengan pemerintah, begitu nanti skalanya. Why not. Oke, oke. Dan kemudian akhirnya nanti mahasiswa-mahasiswa ini, ketika mereka sudah lulus dari Liga Mahasiswa ini, katakan mereka berprestasi. Apa rencana buat mereka nanti ke depannya yang bisa dijanjikan dari Liga Mahasiswa ini? Jadi kita berusaha juga bekerja sama dengan, contoh di bola basket dengan perbasi, sudah ada ketentuan di mana kalau misalnya dari tim nasional, itu ada at least satu kuota untuk tim datangnya dari Liga Mahasiswa. Ada cerita sukses kita sekarang, pemain yang main di Liga Mahasiswa musim lalu, sudah membela tim nasional di SEA Games sekarang nanti, akan dikirim ke Myanmar. Dan Pak Anggito juga ketua perbasi juga dengan sangat mendukung, dia bilang juga kita ingin make sure sebelum orang ke pro harus main di Liga Mahasiswa dulu. Jadi kita harus berapa, 30 SKS baru bisa ikut pro. Untuk yang cabang-cabang lain agak sikit berbeda, tapi intinya kita ingin membawa mereka ke kompetensi level berikutnya. Oke, jadi tidak hanya berhenti pada Liga Mahasiswa ini saja, tapi seterusnya juga ke depan, begitu ya. Pertanyaan terakhir Pak Aryan, ini ke depannya nanti ada berapa cabang yang ingin dipertandingkan? Ini kan baru sementara baru lima ya, nanti ke depannya seperti apa? Jadi tahun lalu kan empat, tahun ini kita nambah futsal, tahun depan kita tergantung dengan bagaimana juga dengan reaksi sponsor dan hal-hal lain, saya ingin menambahkan bela diri. Bela diri? Satuan warga masing-masing dan kalau sponsor memang mau, kenapa enggak? Oke, saya berharap mungkin tahun depan sudah bertambah beberapa cabang lagi ya Pak Aryan, terima kasih Pak Aryan telah berhubungi bersama kami. Thank you.